Halo sahabat berdesa, selamat bergabung di sesi ke-9 Bedah Ulang Undang-Undang Desa Bersama saya Juang Gagah Mardika, dosen ilmu pemerintahan STPMD-APMD Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa Dan beliau itu sebagai inisiator pembuat Undang-Undang Desa Dan juga Ketua STPMD-APMD Apa kabar Pak Toro? Ya, Alhamdulillah baik Mas Baik, pada kesempatan kali ini Di sesi ke-9 ini kita akan membahas terkait dengan kepala desa Pak Jadi kita akan mengulas terlebih dahulu ya Pak Bagaimana itu mekanisme pemilihan kepala desa di desa itu Pak Awalnya itu seperti apa Jadi kan sekarang sedang rame nih Pak terkait dengan kepala desa ya Untuk 9 tahun masa jabatan Dan banyak yang berpikir terkait kalau 9 tahun ini akan abuse of power ya Pak Dan akan terjadi korupsi yang besar di desa itu awalnya itu gimana Pak? Ya itu kata orang kan begitu ya Intinya kepala desa itu ya dari dulu sampai sekarang itu kan pejabat politik Pejabat politik itu artinya ya ditentukan secara politik Bisa disepakati oleh masyarakat setempat entah melalui musyawarah Atau melalui pemilihan Itu pejabat politik ya dan Yang kedua dia bekerja mengurus rakyat Itu poinnya disitu Kemudian lalu yang ketiga Dia punya otoritas untuk membuat keputusan politik Tentang rakyat, tentang hajat hidup orang banyak Mengenai perentuan kepala desa dari waktu ke waktu kan berbeda-beda Ada yang model disepakati secara bersama-sama Turun-temurun dinasti Kemudian juga zaman kolonial itu modelnya ditunjuk dari atas Dan lalu ada pengalaman pemilihan secara langsung Itu ditemukan, dihadirkan oleh refless Yang berkuasa di Ya refless itu kan berkuasa di sini itu kan tahun 1811 sampai 1816 Jadi ini kan istilahnya kan masa jeda Karena sebelumnya India Belanda atau Nusantara ini kan dikuasai oleh Belanda Dia orang Inggris Nah sebelum refless itu berkuasa Itu Belanda itu sudah bisa mencengkeram Bisa mengendalikan para bupati Untuk menandingi Raja Semataran Apalagi di masa dendeles tahun 1808 sampai 1811 Itu yang namanya dendeles itu melakukan birokratisasi terhadap para bupati Jadi artinya jabatan-jabatan yang model lama termasuk dulu juga dikenal dengan tanah bengkok untuk bupati Itu dihabuskan lalu digaji Dengan uang negara Bupati itu dimasukkan dalam struktur birokrasi Nah karena para bupati ini sudah begitu mengurat berakar menjadi kaki tangannya Belanda Maka refless ini gak punya pegangan ini Gak punya basis Makanya yang dia bisa jadikan sebagai basis kekuatan adalah kepala desa Kalau kepala desa dibilih langsung oleh rakyat Artinya dia itu secara politik menjadi lebih kuat Jadi maknanya disitu memang pemilihan kepala desa secara langsung One person one vote Itu tidak ada dalam tradisi kita Itu namanya disebut sebagai liberalisasi politik desa yang dimulai pada zaman refless itu Meskipun demikian Setelah ini terbentuk kepala desa yang dipilih langsung oleh rakyat Itu akhirnya jadi kaki tangannya refless juga Untuk land run untuk sewa tanah Nah setelah itu Model pemilihannya itu unik Yang awal-awal itu model malah terbuka jadi tidak rahasia Kalau ini ada dua calon begitu ya Itu siapa pendukungnya langsung berdiri di belakang itu Itu berdiri di belakang Dan akhirnya ketahuan siapa mendukung siapa gitu Itu namanya proses liberalisasi politik Meskipun kemudian dalam perkembangannya Itu model beating Biting itu Apa ya bahasa Indonesia nya apa ya Biting itu ya Ya lidi yang dipotong-potong itu loh Nah setelah refless tidak berkuasa Ada model dimana ada pemilihan tapi dikontrol Tapi juga ada yang ditunjuk begitu ya Jadi itu sejarahnya Dan kemudian kita Masa kolonial itu kan lebih banyak ditunjuk Dan bahkan seumur hidup Ada juga yang seumur hidup Ada yang digantikan dengan anaknya dan seterusnya Nah yang menarik adalah Tahun 46 Tahun 46 itu kan euforia Rakyat itu luar biasa Lalu ada pemilihan Ada perluasan partisipasi Tidak hanya orang-orang tertentu Tapi umur 18 tahun Keatas atau yang sudah Kawin, sudah nikah Itu punya hak pilih gitu ya Ini Pak Nam nih Dan para Kepala desa yang terpilih pada masa itu Itu ya Itu ya memang Apa pada umumnya ya berkuasa sampai lama Ada juga Yang pemilihan Ulang lagi Juga ada gitu Bahkan Ketika undang-undang nomor 22 Tahun 48 itu Memperkenalkan Penentuan kepala desa itu Bukan pemilihan Tapi melalui DPR desa Jadi DPR desa itu Mengusulkan 2 Minimal Maksimal 4 Kepada gubernur Nanti gubernur akan memilih Salah satu Di antara yang diusulkan oleh DPR desa ini Tapi itu Dalam histori Tidak jalan secara optimal ini Karena terus kemudian ada Pergolakan Lalu ada Apa Ada konstitusi RIS Ada undang-undang dasar sementara Sehingga undang-undang yang Sudah dibuat Ini kan tidak Tidak berlaku Tetapi secara empirik Umumnya Ya itu tadi Para kepala desa itu Memegang jabatan sampai lama Sehingga lalu orang Mengkonstruksi Wah ini seumur hidup Gitu Misalnya contohnya ya Seperti Pak Marjono itu ya Itu membahnya ya kepala desa Bapaknya juga kepala desa Bapaknya kepala desa Pada era Tahun 50-an sampai 60-an itu Yang saya sebut sebagai Kepala desa legendaris itu Begitu Nah kemudian Orde baru Orde baru itu pemilihan Masa jabatannya 8 tahun 8 tahun itu dulu Alasannya 2 tahun itu untuk pemulihan Karena konflik Konflik itu kenyataan Kenyataan yang tidak bisa dihindari Meskipun selalu ada cara-cara lokal Untuk menyelesaikan konflik Jadi 2 tahun untuk pemulihan 1 tahun untuk persiapan 5 tahun untuk Pelaksanaan Gitu Jadi kita Itu semuanya adalah Yurisputensi Di masa older baru Yang sangat Autoriter kayak begitu Memang ada pemilihan ya Pemilihan itu kan Kita hanya mengenal Pemilihan legislatif Kalau pemilihan bepati Pemilihan presiden kan Tidak ada Karena itu pakai Mekanisme di Dewan kan Yang pemilihan langsung kan Hanya kepala desa Jadi secaranya seperti itu ya Pak Ya Kalau misalnya Tata Kelolanya Pak Pas Kepala desa di zaman Jepang Katanya kan berbeda itu Pak Berbedanya gimana Berbedanya ada yang bilang Strukturnya Itu beda dengan Yang zaman Belanda Dan sekarang Ya biasalah Beda kayak gitu Kalau di zaman Jepang Itu kan ditambah organisasi-organisasi Yang lebih kecil Yang itu Di sekarang itu Diwariskan ke RTRW itu loh Jadi istilah Bahasa Jepangnya Saya agak lupa gitu Jadi setiap penguasa itu Biasa Ngobok-nobok Menciptakan ulang Membuat ulang Desa itu begitu Mengapa? Karena desa itu Dianggap sangat penting Dari desa itu kan Ya ada Ada hasil bumi Ada rakyat Yang bisa dimanfaatkan Untuk kepentingan Kolonial gitu Berarti untuk dikeruk Ya sama Di zaman Di zaman Republik itu Ya kepala desa itu menjadi penting Baik itu untuk Misalnya Para politisi Berkepentingan Untuk pemilihan Kemudian juga Untuk menjalankan Program-program Untuk menjangkau Ini ya Menjangkau Masyarakat setempat Karena memang Pola Pola dari dulu Itu kan begitu Namanya Pemerintahan Tidak langsung Jadi desa itu Dianggap sebenarnya Dianggap Diadis Dianggap Lian orang lain gitu Tapi tetap Diperalat Dimanfaatkan oleh Struktur yang Paling atas Sekalipun Yang namanya COVID Ya COVID itu Mau tidak mau Ya tetap Kepala desa Tapi yang disebut Sebagai Apa Guarda depan kan Tenaga medis Ya memang Tenaga medis Luar biasa lah Tapi Kepala desa Perangkat desa Juga berperan besar Yang lain Yang ASN Kan mengenal WFH Kepala desa Perangkat desa Tidak mengenal Baik mengurus isolasi Mengurus pemakaman Mengirim makanan Bagi BLT Gitu ya Dan BLT itu menjadi arena Negosiasi yang luar biasa Antara Antara masyarakat Dengan Kepala desa Ada yang dapat Ada yang tidak Yang tidak mengatakan Loh kami dapat Kenapa Mereka dapat Kenapa kami tidak dapat Padahal hidup kami kan sama Itu Nasib Kepala desa itu ya Pak Nasib Kepala desa ya Selalu Ya datangnya kan Tidak sepenuhnya Diputuskan Jadi itu oleh desa Kan ada Kementerian Sosial Juga Ada Dinas Sosial Gitu kan Jadi sudah biasa Begitu Ada program-program Yang masuk ke desa Ya Langsung Misalnya PKH PKH itu kan yang Diintervensi kan keluarga Sebenarnya Tidak jadi soal Tidak ada masalah Nah yang jadi persoalan kan Karena anggota keluarga itu Menjadi masyarakat setempat Lalu kalau ada keluarga Yang tidak dapat Termasuk tidak dapat PKH Tidak dapat BLT Atau yang lain Mereka protes Pertama kali Kepada Kepala desa Jadi Bukan kepada Bupati Bukan kepada Kepala Dinas Bukan kepada Menteri Tapi ya Kepala desa Yang pertama kali Diprotes Dan itu ada Dimana-mana Dan fenomena Semacam itu Itu tidak menjadi Perhatian orang Inilah yang Mau saya katakan Kan begini Ini Ketika Kepala desa ini Diperalat Ditindas Kan tidak ada yang bilang Tidak ada yang bilang Tapi begitu Kepala desa itu Dapat uang Oh kena demoralisasi Kepala desa Suka mencuri Kan begitu Dan ketika mereka Bergerak baru-baru Menuntut 9 tahun Lalu Kepala desa Juga di Cajimaki Wah luar biasa lah Seraka Rakus Tamak Dan sebagainya Tapi di hari-hari yang Biasa Tidak ada yang Membelak Kepala desa Berarti intinya Kalau 9 tahun itu Tidak ada masalah ya Pak Untuk Terkait dengan Abuse of power Atau dengan Kan sekarang Banyak yang menduga Dan berasumsi kan Akan terjadi Korupsi besar-besaran Ya Abuse of power itu Tidak perlu menunggu 9 tahun Satu hari pun Bisa kok Lu bisa Seminggu bisa Ada itu pejabat Di republik ini Ya Macem-macem lah Baik itu pejabat Birokrat Maupun pejabat politik Itu kan Begitu duduk Kumpulkan Ini nabuah Kantor ini adalah Saya Nah sudah Itu namanya Abuse of power Di mana-mana Ada Kayak begitu itu Makanya kan Kekuasaan itu Harus disalurkan Tapi juga harus Bukan hanya Dipatasi Saya selalu mengatakan Ngomong kekuasaan itu Harus 4 sisi Disalurkan Biasalah Kalau orang menuntut Oh saya pengen 9 tahun Salurkan gitu kan Lalu yang kedua Dibagi Kekuasaannya Jangan hanya monolitik Monolitik itu Lalu monopoli Tunggal Kan harus dibagi Dengan BPD Lalu yang ketiga Disalurkan Mohon maaf Digunakan Nah penggunaan Kekuasaan ini Yang menurut saya Harus menjadi Perhatian serius Jadi Bukan yang keempat Yang keempat kan Pembatasan Ada orang mengatakan Loh kalau 9 tahun itu Bertentangan dengan Konstitusi Konstitusionalisme Seharusnya 9 tahun Mohon maaf 5 tahun seperti presiden Gitu ya Tapi kan kita punya Jurisip prudensi Punya pengalaman Yang panjang Gitu ya Dan Untuk korupsi itu Tadi gak usah Butuh lama Seminggu udah bisa Korup Ya Dan Maksud saya Ini Soal lama dan tidak Itu ya batasnya 9 tahun itu Misalnya Nah yang lebih penting Lagi adalah Seharusnya yang menjadi Bahan pembicaraannya Ini Bagaimana Menggunakan Kekuasaan kepala desa itu Entah itu 6 tahun Kali 3 Atau 9 kali 3 Itu untuk Mencapai harapan Dan tujuan Orang itu kan Begitu Apa namanya Yang dibicarakan Bagaimana membatasi Bagaimana Mencegah korupsi Gitu ya Saya sering mengatakan Korupsi itu Itu merusak negara Tetapi Anti korupsi itu Melemahkan Negara Gitu Itu anti korupsi itu Misalnya istilah-istilah Pemberantasan korupsi itu loh Lalu KPK ICW Dan sebagainya itu Itu bagian dari Semata-mata Menyelamatkan Uang Tapi konsekuensinya Melemahkan Ini Negara Gitu Jadi banyak pemimpin Yang progresif Akhirnya menjadi konservatif Banyak Akhirnya yang ngomong Yang penting saya selamat dulu Kepala desa yang kayak begitu Banyak Saya kan pernah membagi Begini ya Ada Tipe kepala desa Saya gunakan Variable Korupsi dan reformasi Jadi ada Empat tipe kepala desa Yang pertama Adalah Kepala desa konservatif Konservatif itu Tidak reform Dan tidak korup Tidak melakukan korupsi Dia cari selamat aja Udah ini Gak ada gunanya ini Dia suci Dia bersih Ya Bersih Gak korup Tapi gak melakukan apa-apa Ya istilahnya Botan korupsi Ini gak botan Nopo-nopo gitu loh Itu konservatif itu Itu gak ngurus rakyat ya Pak Gak ngurus Pokoknya yang penting Dia menduduki jabatan Selamat Pokoknya bersih dia Tangannya bersih gitu kan Dia tidak mau menanggung Resiko Gitu Nanti kalau Misalnya ada tuntutan-tuntutan Aspirasi rakyat Aturannya begini Gak bisa Nanti kalau saya melanggar aturan Saya yang masuk penjara Kalian mau Saya masuk penjara Gitu Itu namanya konservatif tuh Yang kedua Kelompok Kepala desa Yang Korup Korup Tapi tidak reform Itu namanya bandit itu Bandit yang ini Yang kalau kita ketemu kayak gini Yaudah Dilaporkan Di penjara saja Gak usah pakai diskusi Besar-besaran gitu loh Gak usah diglorifikasi Ada 680 Kasus korupsi Dana desa Gak usah Ngomong Penjara-penjara Gitu Ini yang dua Yang ketiga Ini yang diharapkan Ini Yang reform Yang membawa perubahan Yang reformis Tapi tidak korup Ini ya Tapi saya gak tahu Ini yang tipe ini Betul-betul Ini paling gak ya Secara hukum Aman lah Jadi tidak melakukan korupsi Perkara nanti Di bawah Di bawah Kertas itu Apa namanya Ngutil ya Sebiarkan aja lah Gitu ya Kan Ini ada 3 kategori Ngutil Maling Rampok Gitu ya Kan itu Itu biasa lah Kayak gitu Lalu yang keempat Ini yang saya sebut Sebagai petarung Petarung itu Ya reform Ya korup Gitu Ini ada banyak teman lah Akhirnya masuk penjara Tapi juga reform Nah yang kita harapkan Itu reform Tapi tidak Korup Itu yang namanya Kepala desa Reformis lah Gitu ya Gitu Setelah Undang-undang desa Berdiri itu Apa sih pak Hubungan komunikasi Kepala desa Dengan warga itu Relasinya itu Seperti apa pak Ya relasi bisa Macem-macem Sama juga relasi Antara kepala desa Sama BPD Itu kan ada 4 Sudah saya sampaikan Ada yang konfliktual Ada yang Apa namanya Kongkalingkong Ada yang dominatif Ada yang diharapkan Undang-undang desa Itu pola hubungan Yang demokratis Nanti dengan masyarakat Juga sama Gitu ya Memang tafsir orang Bisa beraneka ragam lah Karena pengalaman Orde baru itu Kepala desa itu kan Penguasa tunggal Luar biasa lah Kuasanya Mengapa dia bisa Menjadi penguasa tunggal Karena memang Dia dilindungi Diperalak Oleh supra desa Menjadi kaki tangan lah Jadi sengaja Dijauhkan Kepada masyarakat Mereka gak pengen Antara kepala desa Dan masyarakat itu Bisa menjadi Satu kesatuan Yang utuh Begitu Nah kemudian Pada masa Istilah saya Pada masa PNPM Mandiri Perdesaan Pada masa SBY itu Kepala desa itu Hanya menjadi Ini Fasilitator proyek Mandar proyek Mandar proyek itu Sekarang Oh itu sekarang Sekarang Itu kenapa lagi itu Pak Sekarang Seharusnya kan Menurut undang-undang desa Kepala desa itu Sebagai pemimpin rakyat Yang demokratik Yang Istilah saya Yang legendaris itu tadi Yang powerful Yang punya legitimasi Yang ketika punya Legacy Tapi ya Legacy nya Ya paling gak pura lah Gitu ya Karena ya Mengikuti Proyek-proyek dari atas Bikin data Bikin laporan Dan sebagainya Nah Sekarang Distorsi undang-undang desa Kan luar biasa Jadi kepala desa Tidak didudukkan Secara mulia Menjadi pemimpin rakyat Tetapi sebagai Kepala kantor Atau menjadi Mandar proyek Dana desa Itu gak menarik Jadi sekalipun Sembilan tahun Ya misalnya ya Tapi kalau dia hanya Menjadi kepala kantor Hanya menjadi Mandar proyek Itu saya juga Gak tertarik Berarti itu Jadi hanya sebagai Alat Iya enggak Gitu ya Tapi kalau di bawah Itu dinamis ya Itu Semasa pandemi Ini kan Contoh Dimana Masyarakat Setempat Atau rakyat Itu melakukan Melakukan negosiasi Sama kepala desa Itu yang biasa Mau proses Rekrutmen Perangkat desa Juga ditekan Jadi sekarang itu Melihat kepala desa Itu biasa Orang itu biasa Enggak berlebihan juga Enggak mungkin Dia itu Dikembalikan Menjadi penguasa tunggal Pada jaman Orde Baru Masyarakatnya itu Sudah ini kok Sudah berbeda Sudah jauh lebih kritis Jadi kalau misalnya Orang-orang kelas Menengah ngehek Mengatakan bahwa Kekuasaan kepala desa Sangat besar Itu artinya Dia mengabekan Kekuatan rakyat Jadi rakyat itu Sekarang udah berani kok Ngomong kepala desa Dan itu dekat Kalau kepala desa Punya Rumah baru Punya mobil baru Wah itu langsung jadi Buah bibir itu Karena sumbunya pendek ya Pak Bukan sumbunya pendek Karena dekat Oh iya Bukan soal sumbu ini Karena memang dekat Beda Dulu kan ada pejabat Kemendagri kan Mengatakan begini Ya Bupati Tidak berhubungan Sama rakyat itu Gak apa-apa Tapi kalau kepala desa Mau tidak mau Suka tidak suka Harus berhubungan Harus berhubungan Karena begitu dekatnya Dan otomatis Rakyat itu tahu Kalau kepala desa itu Punya hutang Ya tahu Itu Punya motor baru Ya tahu Untungnya motornya Pemberian dari kabupaten Aman gitu Jadi istilahnya Kalau mau Oh ini kepala desa Memperkaya diri Kepala desa itu Pengen punya masa jabatan lama Karena ada dana desa Yang besar Prek Dana desa itu Tidak besar Mereka itu Menuntut masa jabatan Yang lebih lama Itu sebelum ada Undang-undang desa lahir Jadi ketika Pergerakan itu Mereka nuntutnya 8 tahun Seperti Seperti ini loh Pengalaman nodo baru Jadi kan dulu Posisinya Ini ya Posisinya Pemerintah kan tetap 6 6 tahun Terus kemudian Kepala desa kan melalui Fraksi-fraksi kan Minta 8 8 sama 6 Tidak ketemu Pemerintah 6 Terus DPR kan bilang Ya kami Ini memperjuangkan Aspirasi kepala desa Kami pengen Supaya Apa namanya Mereka duduk itu Lebih lama Tidak hanya 6 tahun Akhirnya Ada anggota Pansus Namanya Pak Totok Daryanto Mengatakan Kalau saya begitu Usul 6 kali 3 Jadi Artinya ya tambah Masanya juga tambah Masa jabat Apa namanya Waktu periodenya tambah Tapi keinginan pemerintah Untuk mematok Angka 6 Juga ketemu Meskipun dulu Angka 8 Itu juga dari Pemerintah Pemerintah yang Yang dulu Begitulah Jadi Ini yang penting Untuk kita pandang Secara berbeda ya Kan ada juga orang Yang melakukan Judicial review Di mahkamah konstitusi Jadi yang benar Menurut orang itu Itu 5 tahun Karena pejabat publik Yang ada dalam konstitusi Itu ya presiden Wakil presiden itu 5 tahun Seharusnya yang lain Itu juga 5 tahun Ya boleh saja lah Dia GR seperti itu ya Tapi yang penting Bahwa Kita melihat desa itu Harus dengan Asas yang pertama itu Namanya Saya rekognisi Ya Jadi Pemilihan presiden Masa jabatan presiden Itu kan baru saja Ya Belum lama lah Kalau kepulauan desa Kan udah lama Dan ini Kita bisa melihat Yang namanya Desa Atau nagari Di Sumatera Barat Itu dari dulu Sampai sekarang Itu ya begitu Ya namanya Ya itu Tetapi kalau negara Kan sudah berganti-ganti Dulu ada Sriwijaya Ada Majapahit Ada Mataram Kan Ada Kolonial Ada NKRI NKRI pun Resimnya Berubah-ubah Tapi desanya Ya tetap Ya tetap itu Namanya ya itu Desa mungkin Di Tegal sana ya Dari dulu Sampai sekarang Ya itu ya Enggak berubah Gitu Jadi ya Itu tadi Yang namanya Komunitas Saling bersaudara Saling bertangga Itu ya tetap Itu menjadi prinsip penting Gitu ya Jadi cara memandangnya Harus dengan Dengan rekognisi dulu Bukan dengan asas yang lain Gitu Kalau itu kan asasnya Oh ini soal asas jabatan publik Harus 5 tahun Ya enggak apa-apa Dia ngomong begitu Juga enggak apa-apa Gitu Tapi prinsipnya Prinsipnya itu tadi Apa namanya Orang hanya melihat dari Sisi jabatan Ya Lalu jabatan itu Yang lama Jadi Itu kan Sebenarnya begini Pada dasarnya Orang itu kan Pengen berkuasa Itu Itu Karakter setiap orang Pengen berkuasa lah Tetapi Orang itu akan Cenderung membenci Kekuasaan orang lain Kalau orang lain Berkuasa Dia benci Iri Iya Tapi dia sebenarnya Pengen berkuasa Itu satu ya Lalu dengan mengatakan Kekuasaan itu Akan abyss of power Akan selalu ngomong gitu Itu teori yang paling goblok Itu Teori yang paling goblok Teori yang paling baik Itu kalau orang berpikir Bagaimana cara Menggunakan Kekuasaan itu Untuk kepentingan orang banyak Nah itu jarang itu Jadi kalau orang ngomong Kekuasaan itu Yang jelek-jelek itu Karena itu harus Mereka harus dibatasi Yang kedua Orang itu Pengen kehidupan Yang lebih baik Tetapi membenci Kekuasaan Nah ini gak menarik ini Gak menarik Kehidupan yang lebih baik Tidak akan terjadi Tanpa Kekuasaan Karena itu Titik temunya adalah Ini loh Bagaimana Exercising power Penggunaan power itu Untuk harapan Dan tujuan Untuk kepentingan orang banyak Gitu ya Pasti ada sih Kepala desa Yang jadi kayak Setan ya ada Tapi tidak mungkin Kepala desa itu Jadi malaikat Gak mungkin Kita perlu memandang Kepala desa itu Dengan cara pandang manusia Gitu Kita memandang politik Dengan cara pandang manusia Begitu Jadi ini Kontradiksi lah Kita perlu Pencerahan Bagaimana kita Memahami kekuasaan Jadi sangat percuma Itu sama saja Ketika Orang itu Sebenarnya berpolitik Tapi membenci politik Yang dilakukan oleh orang lain Gitu Eh ojo politik Politikkan Padahal dia berpolitik Gitu loh Jadi itu Kelemahan kita itu Di situ Itu sebenarnya apa Sebenarnya Orang itu Ya Orang itu Pengen menjadi malaikat Atas bisikan setan Gitu loh Sebenarnya dia punya nafsu dia Dia punya nafsu berkuasa Itu kan disebut sebagai setan Gitu ya Tetapi dia membenci Kekuasaan Seakan-akan dia itu Malaikat Enggak bisa Enggak bisa Itu Seperti itu ya Pak Itu akan kontradiksi Jadi kita perlu Mencerahkan Bahwa kita ini Sebenarnya Sangat miskin Politik Jadi kita itu Sangat miskin politik ya Dan itu Para Guru besar Dimana-mana itu Bisa hanya Hanya mencacimaki Kekuasaan Mereka tidak bisa Membuat teorisasi Yang lebih cerdas Bagaimana menggunakan Kekuasaan Untuk kepentingan orang banyak Pokoknya Pikirannya Kekuasaan jelek Karena itu harus dibatasi Karena itu harus diberantas Kekuasaan itu Apa namanya Abyss of power Kekuasaan itu Akan korup Kalau kekuasaan yang absolut Akan korup Lebih absolut Itu-itu aja Teorinya dari dulu Ya Itu artinya Tidak mencerahkan Itu para Profesor Pakai P ya Profesor Profesor Ya Profesor itu Kayak ini Kalau ngomong ilmiah Itu luar biasa Oh Toro ini Tidak ilmiah Ya memang Karena yang ilmiah Sudah Anda Monopoli Tapi saya sudah Melampaui Anda Kalau Anda baru Bicara ilmiah Saya sudah bicara Amalia Amalia itu Tadi Bagaimana ini Kekuasaan Kepala Desa ini Kita dudukkan Secara lebih baik Ya kekuasanya Disalorkan Dibagi Digunakan Dibatasi Tapi yang paling penting Adalah Bagaimana digunakan Wujud konkretnya Adalah Hak Kepala Desa Kewenangan Kepala Desa Kewajiban Kepala Desa Dan tanggung jawab Kepala Desa Itu yang paling penting Itu Baik Berarti intinya Kekuasaan Kepala Desa itu Ya Apapun Waktunya Juga Jabatannya Juga Apa ya Terkait waktu itu Tidak harus dibatasi Atau bagaimana Apa itu Jadi kan Batasnya kan 9 tahun itu kan Batas Artinya kan Bukan 10 tahun Gitu lah Tapi yang jauh Penting Tidak semata-mata Dengan Hukum Ya Dengan Jangan dengan hukum Bisau Hukum Bukan Ya Karena ini kan Ini kan Instrumen Angka itu kan Instrumen hukum Tapi yang jauh Penting adalah Proses dialektika Check and balance Secara politik Antara BPD Kepala Desa Kemudian Orang banyak Karena itu kan Sebenarnya Undang-Undang Desa itu Sudah punya Skema Empat akuntabilitas Kepala Desa Yang pertama Akuntabilitas lokal Melalui Musyawarah Desa Yang kedua Akuntabilitas sosial Melalui Partisipasi Yang ketiga Akuntabilitas Horizontal Dengan BPD Yang keempat Itu akuntabilitas Vertikal Berupa Pengawasan Dan Pelaporan Gitu Sekarang kan Banyak ini Pak Terkait dengan Kepala Desa Yang Kalau menjabat itu Tidak melakukan Musyawarah Desa Karena mereka itu Bingung Itu Gimana itu Pak Ya memang Ya memang ada Kepala Desa Yang tidak ngerti Ada yang ngerti Tapi tidak melakukan Ya Tidak maulah Ada juga yang begitu Ya karena itu Penting ini Yang Ya Supaya politiknya Jalan BPD juga harus Ini dong Harus jalan Gitu Dan yang tidak kalah Penting ya Pemerintah Supra Desa itu Tugasnya adalah Mendidik dan melayani Jangan terlalu banyak Mengatur Jangan terlalu banyak Membatasi Dididik Di Apa namanya Di empower Gitu ya Dilayani Supaya Tujuan yang baik itu Bisa diraih Kalau terlalu banyak Mengatur Apalagi mencacimaki Itu hanya Hasilnya hanya Menyelamatkan uang Saja Gitu Suksesnya hanya Menyelamatkan uang Saja Itu namanya Money driven Itu namanya Jadi orang itu Berpikir karena Digerakkan oleh Uang Bukan Atas dasar Kedaulatan rakyat Rakyatnya jadi Objek saja Iya Jadi Saya itu kan Begini Kalau orang itu Siapapun ya Calon pejabat politik Itu kan Kampanye Apa namanya Bersih Gitu ya Anti korupsi Gitu kan Saya komentarnya Rakyat itu Memang membenci Pejabat yang korup Tetapi Rakyat tidak akan Pernah tertarik Kepada calon Ya Pada calon Entah calon kepala desa Calon gubernur Calon bupati Wali kota Calon legislatif Yang kampanye Anti korupsi Tidak akan Pernah tertarik Ini kalau ada Pejabat yang duduk Korup Mereka benci Gitu Makanya Kampanye anti korupsi Itu bagi saya Enggak menarik Bagi rakyat Gitu Nanti Ya Orang yang Kampanye anti korupsi Itu hanya Orang konservatif Baja Hati monoton itu Iya Jadi dia itu Misi hidupnya itu Hanya menyelamatkan Bukan uang Bukan membuat Rakyat berdaulat Gitu Ya Ini karena apa Karena moralisme Itu tadi Sebenarnya itu tadi Orang itu menjadi malaikat Karena memperoleh Bisikan dari setan Bahaya itu Ya Baik ya Terkait dengan ini pak Ini kan sedang bergulir nih pak Terkait dengan revisi Undang-undang desa Itu kan Sudah masuk di DPR ya pak Sudah Projeknya sudah Ini harapannya Bagaimana pak Supaya desa itu Bisa duduk Dan berdaulat gitu pak Karena selama ini kan Banyak Kepala desa Dibabankan oleh Proyek-proyek Dari pusat terutama Ya 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 Ini penting ini Jadi Banyak orang Pengamat politik Yang anti politik Mengamati politik Tapi anti politik itu Ya itu tadi Oh ini Apa Memanfaatkan Pemiliu 2004 itu Menjadi Apa namanya Motif politik lah Kira-kira begitu lah Ini nanti 2024 itu kan Tahun politik Ini banyak Kepentingan politik Berseliveran Kepala desa ini Motif politik Ini orang goblok nih Orang goblok itu Begitu Jadi Sebodoh-bodohnya Manusia Adalah Sarjana Analis politik Yang membenci politik Ya itu Sebodoh-bodohnya Manusia Kalau dokter Bilang begini Sebodoh-bodohnya Manusia adalah Dokter yang merokok Enggak dok Kalau saya Yang paling bodoh Di dunia ini Adalah sarjana politik Yang membenci politik Gitu Kalau Sarjana biologi Membenci politik Masih bisa dimaklumilah Masih bisa dimaklumilah Ini Banyak loh Pengamat-pengamat Politik itu Yang kayak begitu Bagi saya Pemilu ini Biasa Dia menjadi Momentum politik Dalam teori Namanya Struktur kesempatan politik Yang bisa dimanfaatkan oleh Kepala desa Maupun perangkat Mereka sadar kok Mereka sadar Oh saya punya kepentingan politik Sadar Nanti kalau misalnya Ada barter Sama politisi Itu ya Yang biasa Itu biasa saja gitu Dulu undang-undang desa Juga melalui proses itu Ini negosiasi gitu loh Jadi artinya Kalau ada pengamat politik Itu membenci negosiasi Itu gua blok dia Nggak tahu itu dulu Sekolahnya di mana Dia itu Gitu loh Ya Ya betul Ya Itu Harapannya Pak Kedepan ini kan Kalau misal Sudah di Apa Persilahkan oleh Dewan itu Pak Revisi itu Berjalan Harapannya bagaimana Pak Agar Desa itu bisa sekarang Berdaulat Dan apa Ya ini Waktu ini kan penting ini Jadi 2013 Oh Kau maaf 2023 Nanti DPR ini kan masih Sampai Oktober 2024 kan Masih ada waktu yang Saya kira cukup Begitu ya Meskipun Biasanya nanti Yang kalah ya lesu Itu biasa Pak Yang kalah lesu lah Gitu ya Ya gitu kan Jadi Ini kita manfaatkan Waktu ini Saya gak tahu Ada harapan begini Ya Revisi ini Bisa-bisa Menjadi lebih kuat Bisa juga hancur Tergantung ini ya Tergantung koalisinya Itu penting itu Koalisi Maksud saya Bukan hanya koalisi fraksi lah Tapi ya koalisi Dengan organ-organ di luar Kalau dulu itu Kita kan Alhamdulillah Bisa ada koalisi Yang sangat baik Gitu ya Ada pulau desa Ada perangkat Ada Apa Civil society Meskipun Dulu orang-orang LSM Yang anti desa Juga banyak Juga banyak Gak mau berkira Tapi begitu ini ada Ada undang-undang desa Ada dana desa Mereka punya program Dapat duit dari donor Itu Menjadi Istilahku Freerider Penumpang gelap Ada yang kayak begitu Ya biarkan aja Gitu kan Banyak yang memanfaatkan itu Itu juga politik itu Politik Padahal mereka bilang Anti politik Padahal anti politik Anti kekuasaan Dia itu juga punya Kekuasaan juga Kalau gak punya kekuasaan Gak bisa dapet duit tuh Gitu Dari lembaga-lembaga Donor Ya Baik Baik Pak Toro Terima kasih ini Pak Terkait dengan Bincang-bincangnya Oke Mungkin di lain kesempatan Saya bisa ngobrol-ngobrol Dengan Pak Toro Atau ada yang Saudara-saudara kita Sahabat-sahabat berdesa Ingin berkonsultasi Langsung dengan Pak Toro Oke Nanti bisa langsung Ke kampus kita Di STPMDA PMD Ya Pak Oke Oke Demikian Sahabat berdesa Terima kasih atas Faktunya Pak Toro Oke Terima kasih Atas waktunya Sahabat berdesa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih